Polda Metro Jaya menemukan bukti petunjuk berupa tulisan dengan pesan To You Whomever Di dalam laptop yang diduga milik jenazah ibu dan anak yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di perumahan elit kawasan Cineria Depok, Jawa Barat Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya bersama Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR akan menyelidiki temuan tulisan ini dan akan melakukan olah TKP ulang untuk mengetahui penyebab kematian keduanya Untuk mengetahui perkembangan terbaru di lokasi penemuan ibu dan anak yang tewas di kamar mandi rumahnya di perumahan Bukit Cineria Indah Depok, Jawa Barat Segera kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo Langsung dari Depok, Jawa Barat Renata, untuk sejauh ini apa hasil dari olah TKP? Adakah bukti-bukti baru yang ditemukan? Iya, Tifal benar sekali memang ada bukti baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian khususnya dari pihak di Reskrimum Polda Metro Jaya dalam hal ini sudah disampaikan oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Hariadi yang mengatakan bahwa penyidik menemukan sebuah laptop di dalam rumah yang diduga laptop tersebut milik dari jenasa ibu dan anak yang ditemukan di dalam rumah tersebut di mana kalau kita lihat memang ada satu dokumen yang berjudul To You Whomever Nah, dari dokumen ini memang menggunakan bahasa asing ataupun bahasa Inggris sehingga masih perlu ditelusuri lebih lanjut terkait dengan makna dan arti dari tulisan yang tertera di dalam dokumen tersebut namun memang Hengki mengungkapkan sedikit terkait dengan tulisan itu yang di mana disebutkan dalam dokumen itu tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu dalam hal ini dua jenasa yang ditemukan di dalam rumah tersebut sudah meninggal dunia Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan tulisan yang ditemukan dalam dokumen di dalam laptop milik kedua jenasa mari kita dengarkan pernyataan dari di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Hariadi berikut ini Kami berkoordinasi dengan Digital Forensik Sementara kami menemukan satu petunjuk Satu petunjuk dari laptop yang diduga Laptop World yang berjudul To You Whomever Jadi, di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini Mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia Nah, ini kecerahan kedalam ini Apakah memang ini tulisannya genasa ini ataupun merupakan resepsi? Kita nggak tahu Mungkin ada orang lain juga yang nulis Kita nggak tahu Oleh katanya, biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi Pada hari di mana ditemukannya dua mayat ini yakni kemarin pada hari Kamis sekitar pagi-siang hari di mana polisi langsung segera melakukan olah TKP awal untuk melihat kondisi TKP yang di mana saat dilihat memang ada beberapa hal yang juga langsung ditemukan oleh pihak kepolisian misalnya ada kertas yang tertulis kontak dari yang bisa dihubungi Kemudian juga pada saat dilihat di dalam kamar mandi tempat di mana dua mayat tersebut ditemukan ada bungkus makanan dan juga botol kaca Nah, ini memang masih terus didalami oleh pihak kepolisian khususnya penyidik Polda Metro Jaya Tetap yang kita ketahui memang sejauh ini informasinya dari pihak keluarga memang kedua orang yang ditemukan ataupun kedua jenasa yang ditemukan ini memang jarang bersosialisasi sejak kematian dari suami dari ibu yang di mana sudah meninggal sejak tahun 2011 yang lalu dan juga memang terakhir dilihat sebulan lalu Tifal Ya, untuk olah TKP ulang ini sebetulnya apa yang sedang diupayakan oleh polisi dan langkah apa lagi yang akan dilakukan untuk mendalami kasus ini selain dengan olah TKP ulang itu tadi Renata Iya, Tifal dan juga saudara memang seperti yang sudah disebutkan karena adanya penemuan bukti baru tentu ini yang terus digali oleh pihak kepolisian khususnya bersama dengan Apsifor untuk melihat seperti apa motif ataupun penyebab mengapa kemudian kedua jenasa ini bisa meninggal karena kalau informasinya dari pihak kepolisian dua mayat ini diperkirakan sudah meninggal sejak sebulan yang lalu yang di mana ini sepertinya ada titik temu yang di mana pihak keluarga sendiri yang sudah curiga yang di mana kedua korban ini sudah tidak terlihat sejak bulan Juli yang di mana biasanya mereka keluar hanya pada hari Kamis saja untuk diduga untuk berbelanja dengan menggunakan taksi jarang sekali terlihat mereka bersosialisasi dengan warga sehingga ini juga menjadi hambatan untuk menggali kemudian bagaimana kedua mayat ini bisa meninggal tetapi tentu ini masih kita terus gali bagaimana kepastiannya kami sudah berada di lokasi yang kita lihat di luar memang masih terpasang apa namanya garis polisi dan tentu kita akan update apabila nantinya ada keterangan-keterangan baru dari pihak kepolisian Tifal dari Depok, Jawa Barat Renata Panggalo melaporkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati